Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat tentunya ya Bapak ya. Baik, buku yang akan kita bahas adalah Khutbah Ilhamia, buku pertama dari jilid ke-16 Luhani Hazain. Tanya yang pertama yang mungkin saya akan tanyakan kepada Bapak, bagaimana atau apa latar belakang dari hadirat mazim Maud kemudian menuliskan buku ini? Silahkan. Terima kasih. Alhamdulillah. Buku Khutbah Ilhamia ini adalah buku pertama di jilid ke-16. Buku ini terdiri dari lima bab, di mana ada Khutbah Ilhamia itu sendiri, kemudian ada bab kedua, ada bab ketiga, bab keempat, dan bab yang kelima. Serta di akhir ada Khashidah dan tulisan-belisan tambahan. Walaupun buku ini diberi nama sama dengan bab Khutbah Ilhamia, tetapi yang merupakan Ilham adalah yang ada di bab pertama itu. Walaupun hadirat mazim Maud tidak memberikan bab pertama di sana. Langsung saja itu khutbah ditulis oleh beliau. Latar belakang daripada buku ini yang istimewa adalah secara khusus hadirat mazim Maud al-Khamis, huzur ayatullah ta'ala bin Nasir Aziz. Beliau menyampaikan mengenai buku ini pada tanggal 11 April tahun 2014. Jadi beliau juga di khutbah tersebut menyampaikan latar belakang. Akan saya sampaikan di sini, beliau sampaikan latar belakang Khutbah Ilhamia yang telah dimuat di dalam surat kabar-surat kabar adalah seperti berikut. Bertepatan dengan hari Arafah di Mekah, karena ini adalah khutbah Idul Adha ya. Idul Adha kan disampaikan tanggal 10 Julhiza. Yang ini pada tanggal 9 Julhizahnya. Jadi bertepatan dengan hari Arafah di Mekah, 9 Julhiza. Yang ini di waktu pagi sehari sebelum Idul Adha. Hazrat Masih Maud al-Salam memberitahu Hazrat Maulana Nuruddin, halipatur masih awal. Melalui sepucuk surat bahwa saya hendak menghabiskan waktu hari ini. Dan sebagian waktu malam nanti untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Bagi saya sendiri doa itu dan semua sahabat saya. Sebab itu beliau meminta, tulislah nama kawan-kawan yang ada di sini beserta alamat tinggal mereka kemudian berikanlah kepada saya. Agar saya ingat mereka di waktu memanjatkan doa tersebut. Jadi beliau ada keinginan di hari Arafah tanggal 9 dan sampai nanti malam, pagi nanti sampai malam untuk berdoa secara khas. Lalu di sini huju sampaikan lagi. Sesuai dengan perintah huzur Hajat Masih Maud al-Salam. Sebuah daftar nama-nama dibuat oleh Maului atau Maulana Hakim Nuruddin Syib. Kemudian diserahkan kepada Hazrat Masih Maud al-Salam. Setelah itu datang lagi. Sudah memberikan nama, datang lagi kawan-kawan dari luar dengan keinginan keras juga untuk berjumpa dan memohon doa yang khas kepada huzur. Dan mulai menulis nama-nama mereka secara kertas. Jadi nambah lagi nih orangnya. Kemudian mengirimkannya kepada huzur Hajat Masih Maud al-Salam. Dari dalam diterima pesan dari beliau supaya tidak mengirimkan lagi nama-nama tambahan. Karena beliau akan fokus untuk berdoa. Nah di waktu maghrib dan isya, huzur akdas Hajat Masih Maud al-Salam datang untuk sholat. Setelah sholat, kemudian Hajat Masih Maud al-Salam bersabda. Karena saya telah berjanji kepada Allah Ta'ala bahwa hari ini dan sebagian dari waktu malam saya akan berdoa. Maka sekarang saya akan pergi supaya tidak terjadi pelanggaran janji Allah Ta'ala. Kemudian Hajat Masih Maud al-Salam pergi kemudian sibuk di dalam doanya. Pada hari berikutnya, yaitu pada hari idangah 10 Julhizahnya, Maului Abdul Karim Sialkoti Sahib Radiala Hutaan pergi ke dalam ruangan beliau, berjumpa dengan Hajat Masih Maud al-Salam, memohon secara khas supaya Hajat Masih Maud al-Salam menyampaikan sebuah pidato. Maksudnya mungkin khutbah, idul adha. Kemudian Hajat Masih Maud al-Salam bersabda, Tuhan telah menyuruh, semalam saya menerima ilham kuj arebi bolo. Yang artinya, bercakap lah atau berbicara lah dalam kalimat bahasa Arab di dahan depan hadirin. Itu latar belakangnya, seperti itu. Inilah latar belakang ya Pak ya, belum ingin menyampaikan khutbah ilhamnya ya Pak ya. Baik, dari buku ini kira-kira poin-poin apa saja yang akan kita bahas dalam episode kali ini Pak? Oke. Buku ini diberi nama khutbah ilhamnya, artinya khutbah, ya khutbah ilhamnya, artinya berupa ilham. Jadi walaupun khutbah disampaikan oleh beliau, tetapi ini adalah atas bimbingan Allah Ta'ala melalui para malaikatnya. Jadi isinya betul-betul itu di luar perkiraan beliau, karena beliau tidak ada persiapan, teks dan lain sebagainya, murni, berdiri, itulah yang disampaikan oleh beliau. Adapun isi dari khutbah tersebut, adalah di bagian pertama beliau akan sampaikan mengenai falsafah khutbah idul adha, apa yang dimaksud dengan kurban atau pengurbanan. Beliau sampaikan, saya akan bacakan sesuai dengan teks aslinya, walaupun mungkin tidak banyak ya, tetapi bisa menjadi pemuka untuk bahasan kita ke depannya. Ya ibadallah, fakiru fi yaumikum hadha yaumil adha fa'innahu wudi'a asraron li'ul linduha Wahai hamba-hamba Allah, rundungilah dengan seksama harimu ini, hari idul adha, karena di dalam hari idul adha tersebut terkandung rahasia-rahasia bagi li'ul linduha, bagi orang-orang yang berakal. Wata'alamuna anna fihadal yaubi yudoha bikasiri minal ajmawat watunharu abalun minal jimali wakonatilu minal bakorot watudbahu akotiu minalodona mibdigo'a mardoti robbil kainat Jadi kalau kita perhatikan berbentuk rimah itu ya, akhir-akhirnya kalau tak, tak semua ya, kalau ha-ha semua Jadi, di bagian awal pengantar buku ini tersebut, Hajat Masyidu Masyidu juga menulis bahwa tak ada seorang manusia pun mampu berbicara dengan serta-merta tanpa persiapan dengan komponen struktur bahasa Arab yang luar biasa indah jadi strukturnya sama seperti Al-Quran ya poin-poinnya juga cukup berbobot dan itu pun di luar persiapan beliau betul-betul atas bimbingan para malaikat Allah Ta'ala melalui malaikat yang diutus kepada beliau arti kalimat tadi adalah kalian tahu bahwa pada hari ini dikorbankan banyak binatang sekawanan unta dan sapi disembelih sekawanan kambing dikorbankan demi mencari Tuhan itu hakikat baru awal ya belum poin-poin yang ada di dalamnya bahwa kita kan berdoa itu juga hakikat pengorbanan yang sampai kita ketahui bahwa ruh wakafinau ruh wakaf-wakaf yang lain itu jadi kul katakanlah inna sholati sesungguhnya sholatku wanusuki nusuki ini memiliki dua makna yang pertama adalah ibadah yang kedua adalah pengorbanan makanya kalau kita baca wanusuki ibadah dan pengorbananku karena disini disebutkan ada lapdun ishtirob atau lapdun mustarukun lapdun mustarikun jadi ada satu lafad satu makna yang memiliki makna yang lebih dari satu jadi makna nusuk dengan makna ibadah dan ketaatan yang kedua makna nusuk dengan makna pengorbanan dua-duanya tersebut ini adalah salah kuncinya adalah jadi disini disampaikan bahwa bahwa ibadah yang memberikan keselamatan dari kerugian adalah hiya dabuhun nafsil amarah yaitu adalah penyembelihan nafsu amarah wa nahruha bimudal in kita ilallah dil alai wal amri wal imarah dan untuk memotong nafsu amarah itu adalah dengan pisau-pisau in kita ilallah yaitu memutuskan hubungan dunia demi wajah Allah Ta'ala Tuhan pemilik segala karunia ma'a tahammuli anwa il mararah dengan menanggung berbagai macam kepahitan ditanjuan nafsu min mawtil gararah supaya jiwa itu selamat dari kematian dalam keadaan lengah atau tidak ada perhatian kepada Allah Ta'ala dan kematian baik sangat dalam sekali falsafah pengorbanan yang Hadrat masih mau dijelaskan di dalam bagian pertama bagian pertama khutbah ilhamiah ini apa ya artinya khutbah ilhamiah ini adalah bab pertama dari kitab khutbah ilhamiah ya apa ya dari kitab baik kemudian maului hakim nuruddin kemudian maului dan Hazrat masih mau salam langsung sujud syukur ya jadi doang kau sudah dikabul dan beliau melihat ada tulisan mubarak dengan tinta merah lalu setelah itu ya terjemah khutbah dalam bahasa Udu disampaikan lagi oleh maului Abdul Karim Sial Qati jadi tadi disampaikan bahwa bahasan apa lagi sih gitu ya di dalam buku ini tadi di awal dengan bahasan yang mendalam yang begitu luar biasa karena enak yang betul-betul dari ilham ya itu mengenai falsafah pengorbanan dan di bagian berikutnya beliau sampaikan kalimat seperti ini ya jadi gambarannya bagaimana sih orang-orang muslim merayakan idul adha kita ketahui kalau di Indonesia mungkin idul adha bukan hari raya yang luar biasa di kita kan biasa idul pitri tetapi di beberapa negara negara islam beberapa negara arab justru idul adha itu betul-betul merupakan idul besar tetapi beliau disini sampaikan namun sayang seribu sayang kebanyakan orang tidak tahu poin-poin tersembunyi serta tidak mengikuti wasiat ini jadi beliau sampaikan begini fal asapu kullal asaf anna atsaron nasi la ya'lamuna hadihin nikatil khafiyah jadi namun sayang seribu sayang kebanyakan orang tidak tahu poin-poin yang terselunyi serta tidak mengikuti wasiat ini selain daripada mandi dan mengenakan pakaian baru mengenakan pakaian baru memenuhi mulutnya dengan makanan menggigitnya mengunyahnya dengan menggunakan gigi-geliginya bersama dengan keluarga dengan pelayan dan juga budak-budak kalau mereka punya lalu mereka pergi keluar mengenakan perhiasan untuk sulat laksana para pembesar engkau lihat beraneka makanan lezat sebagai puncak kegembiraan pada hari ini berbagai pakaian bagus pakaian indah menjadi puncak kebutuhan mereka supaya dilihat mereka tidak tahu apa pengorbanan itu dan untuk maksud apa kambing-kambing dan sapi-sapi itu disembelih id yang ada pada pemahaman mereka sepanjang pagi hingga petang adalah tidak ada lain dalam pandangan mereka adalah selain untuk makan-makan minum-minum serta hidup bersenang-senang berpakaian yang bagus pergi dengan naik kuda-kuda kalau sekarang mungkin kendaraan kendaraan mewah dan untuk menikmati atau mengkonsumsi daging idul adha yang masih segar dibuat sate dibuat tendin dan sebagainya ini sebatas itu seperti itu ya kurang lebih belum lagi bahasan-bahasan yang lain bagaimana gambaran orang-orang dalam merayakan idul adha terutama mungkin di negara-negara Arab ya yang memang banyak binatang-binatang dikorbankan terutama mungkin di Alam Sawadi orang juga berhaji juga binatang itu bisa ratusan ribu bisa jutaan orang binatang-binatang dikorbankan artinya yang beliau sampaikan di sini adalah bagaimana kondisi umat Islam dalam merayakan idul adha yang sangat beliau sayangkan jauh dari esensi dari idul adha itu sendiri itu sendiri dan dari pasapa dari hakikat yang beliau sampaikan di bagian awal mengenai hakikat pengorbanan ini sebenarnya ya Pak ya baik setelah itu kemudian apa yang beliau bahas Pak ya secara ringkas di bagian ketiga kalau kita ringkaskan setelah beliau menyampaikan tentang falsafah hakikat dari kurban pengorbanan lalu beliau menceritakan orang Islam itu bagaimana kondisinya dalam merayakan idul adha nah beliau sampaikan dalam keadaan-keadaan kondisi umat Islam yang sudah seperti itu beliau di sini sampaikan maka ketika malam gelap gulita dan saat kegelapan angin ribut kegelapan angin ribut kasih sayang Tuhan menetapkan turunnya nur samawi fa'ana dhalikan nur maka akulah nur tersebut wal mujadidul ma'mur dan mujadid yang diperintah Allah wal abdul mansur hamba yang ditolongnya wal mahdiyul ma'hud mahdi yang dijanjikan wal masihul ma'ud al masih yang dijanjikan sesungguhnya aku turun dengan satu kedudukan dari Tuhanku yang tidak seorang manusia pun mengetahuinya rahasiaku sangat tersembunyi dan sangat jauh dari kebanyakan ahlullah sebagai keistimewaan daripada kebanyakan manusia-manusia yang lain sesungguhnya makom atau kedudukanku sangat jauh dari tangan-tangan para penyelam serta pendakianku sangat tinggi dibandingkan analogi atau kias para ahli-ahli kias sesungguhnya langkahku ini paling cepat dibandingkan unta-unta muda yang berkaki panjang pada jalan-jalan Tuhannya manusia itu baru beberapa bagian makanya kan disampaikan bahwa setelah ini keluar orang bergembira beliau sujud syukur beberapa sahabat beliau anggota jemaat anak-anak biasa menyenandungkan baik-baik dari khutbah ilhamiyahim ya memang ada satu referensi yang disampaikan huzur dalam khutbah tanggal 11 April tahun 2014 bahwa secara secara khusus disini beliau sampaikan Hazrat Halifatul Masih ayatullah bin Asih menyampaikan dalam khutbah Jumat tanggal 11 April 2014 bahwa Hazratul secara khusus menginginkan agar khutbah ilhamiyah itu diterbitkan berupa sebuah buku dan beliau sendiri telah menerjemahkannya ke dalam bahasa Urdu dan Parsi jadi buku tersebut seperti ini kita lihat ada dalam bahasa Urdu dan juga dalam bahasa Parsi terjemahnya beliau telah menganjurkan juga agar orang-orang jemaat menghapalkannya seperti menghapal Al-Quran ya seperti itu ada satu referensi menyampaikan seperti jadi setelah khutbah itu disampaikan banyak anak-anak di lorong-lorong anggota-anggota jemaat juga menyenandungkan karena memang sungguh indah sesunan strukturnya apalagi bahasan-bahasan atau poin-poin yang ada di dalam khutbah ilhamnya bagian ketiga bagian ketiga tadi yang bapak telah terjemahkan dan sebagaimana tadi bapak sampaikan buku ini terbagi atas lima bab buku berjudul khutbah ilhamnya bagian pertama berjudul khutbah ilhamnya dan ada empat bab kemudian tapi mungkin karena waktu kita akan membahasnya di episode selanjutnya mengenai empat bab lagi dan tadi juga disampaikan oleh bapak dalam referensi khutbah khuzur tanggal 11 April 2014 diminta juga kepada kita para ahmadi untuk menghafalkan khutbah ilhamnya ini layaknya menghafalkan Al-Quran karena memang begitu pentingnya dan begitu halusnya tingginya bahasa yang digunakan dalam khutbah ini baik jazakumullah bapak atas penjelasannya untuk pembahasan buku khutbah ilhamnya ini buku pertama dari jilid ke-16 Ruhani Hazain bagian pertama kita akan bertemu lagi di bagian kedua untuk pembahasan buku yang sama sekali lagi saya ucapkan jazakumullah asal jazak baik jazakumullah baik pemirsa yang tidak dimana pun anda berada demikianlah pembahasan kita mengenai buku khutbah ilhamnya buku pertama dari jilid ke-16 Ruhani Hazain mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan wawasan dan keimanan kita saya Hafizur Rahman beserta kuru yang bertugas mohon undur diri wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati